hai oke bro lanjut ini adalah cctv bohlam aku udah review ini kalian bisa cek bisa cek di videoku sebelumnya Oke langsung saja kita akan mencoba untuk menyambungkan ke HP ya bro Android aku adanya HP Android kalau iPhone ya mungkin sama aja sih cuma kita harus download aplikasi kan mungkin sama aja kita pakai HP Android dan kita coba kita coba sambungkan ke HP bro nah ini bohlamnya ya cctv bohlamnya ya ini kalau kita mau makanya ini dipasang di piding lampu yang ada di rumah kita atau dimana kalau enggak ya kita beli duduan ini ini ditekulasi banyak seperti ini ya Hai nah ini aku daripada masang di atas-atas lampu mending kita coba di sini aja ya Hai kita kencangin yang untuk cara onnya itu dia dicolokkan pilih terjah nah ini kita tunggu sampai berbunyi ya bro dia berbunyi batik ya sudah on tapi agak lama ya Hai sekitar 20 detik dia baru menyala ada suaranya gitu ya produk jen sudah on dan untuk dan untuk penyambungan HP kita siapkan HPnya dulu bro kita siapkan HP ini Oke siapkan HP ini dan kita Nah ini harus download di playstore ya bro Hai playstore kita ketik nah ini berhubung aku sudah mendownload Aduh ini aplikasinya ini bro kalau kita tinggal buka saja nih aku sudah mendownload ya biasanya di awal kita ada log login kita kalau belum punya akun ya kita kita daftar dulu di awal karena ya aku udah mendaftar sudah masuk seperti ini Hai nah untuk penyambungannya gini bro Ayo kita sambungkan Hai WP ini Hai namanya ini MP675 ini ya bro biasanya kalau kamera bulam yang ketiga lampon puluh Pro itu kalau aplikasinya itu biasanya dia kodenya mvmw gitu ya Oke desa terkambung kalau sudah nah ini karena kuda ada ini Hai udah ada ini ya gambarnya kalau kalian belum ada dan bisa klik klik ini plus ini ya Bro terus ini nah ini kalau ini kalau ini online bro kalau ini kita mau nyambing ke online ya tapi kalau kita offline pakai ini bro Hai nah seperti itu terus kita ketik ini Hai ini di kode ini sekian ini kita bisa scan dari sini Bro disini biasanya ada Hai barcode sekiannya nah ini 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 bro tas kan saja berapa penggoda ada jadi enggak usah jadi kalian kalian mau menggabungan bisa pakai scan atau bisa juga kalian ketik disini Hai ternyata tulisannya ada kode ini Hai nih ada tulisannya mana nah ini ada tulisannya Hai kita salin saja disini atau kita juga bisa pakai Hai lihat disini nah ini ini kita ketikkan saja 675 mv-nya nggak usah ya 675 Hai lima 459 459 Hai 26 Oke lalu kita konfirmasi dia akan langsung muncul seperti ini nanti Hai berubang udah ada jadi Hai tinggal kalian coba sendiri ya nih kita buka Hai nah seperti ini ya untuk CCTV-nya Hai seperti ini Bro mantap kan Hai Hai dah berbentuk bulat ya di putar-putar bisa Hai di deketin ke objek juga bisa itu Hai di zoom bisa Hai untuk kembali kita berkecil jasa dia akan kembali sendiri nah disini juga ada banyak fiturnya bro Hai nih ada banyak ya ini Hai ini ada apa ini Hai nah ini ada display ya display ini untuk berbentuk kita mau lihatnya berbentuk apa ini ada kotak atau Hai tabung gini Hai kotak lagi atau bulat ya tapi ya kalau enaknya nih bulat sih Hai kelanjut ada apalagi nih Hai nah ini untuk membalikkan ini Hai arahnya ya Hai nah kita kalau mengatur lampu disini Bro ini bisa di matikan di on kan nah ini nyala ya Hai ini mati nyala Hai kalau di auto ini bro Hai dia menyalanya kalau malam kalau nggak ada cahaya dia akan menyala tapi kalau banyak cahaya atau siang gitu dia akan mati ini kalau kita pilih auto yuk Hai aku pilih of aja biar mati terus Hai kalau kalian pengen gaus gausah pakai aplikasi yang pilih pilih auto biar bisa nyala sendiri Hai ketik juga ada alarm Hai mana Hai nah ini kalau kita mau mendengarkan suara dari CCTV ini ya tes tes nyalakan Hai kalau kita mau berbicara kita klik ini Bro Halo Nah setelah berdekat ini Halo nah dia akan kita lepas dia akan mati ya apalagi ya Bro Hai nah ini dari sini ya dan ini untuk merekod atau mau video nanti kalau kita klik dia akan merekod ini tampilan yang disini dan tersimpan di HP ya kalau dari sini ya nah ini untuk screenshotnya kita bisa tangkap gambar dari sini saat ini dan ini ada reply reply ini kita gunakan kalau ini ada memori nya Bro nanti kita klik kita pilih memori ya kalau ada memori nya kita bisa menggunakan ini di sini ada ya itu timernya itu terus apalagi ya Bro kita kembali ke awal oh iya di sini ada speaker ini kita juga bisa mengatur kok tidak bisa Bro bisa mengatur ukurannya tetep ini berarti untuk kualitas videonya ya ini 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 untuk menggeser ke apa CCTV yang lain ini ini untuk memperbesar kita kembali coba kita lihat settingannya ya Bro ini kita hapus ini kalau ini hapus ini kita kalau mau menambahkan ini plus ini ini kalau mau bagi ke keluarga atau siapa setting nah disini kalau dia dipasang memory dia itu ada ini 100% gini ya kalau dia dipasang memory dan ini untuk mengatur perekam nya terus menerus ya nah ini kalau ada cara ada cara juga akan merekam nah ini audio audio ini suara yang ini ini bisa kerekam ya lebih baik kita cintang semua oke seperti itu ya dan ini ada general ini nama davis ini ya nah ini ada ini ada ini yang kita gunakan ini offline ya kalau kita kalau kita online kita klik ini 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 akan menyambung dan kita pakai ini kalau ada wifi dirumah ini berpengti ada ya udah online aja tapi tidak kalau online tidak bisa dipantau jarak jauh ya pantau jarak dekat kalau online bisa oke seperti itu dan ini 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 oke mantap tidak terhubung apalagi ya udah ya seperti itu untuk menu ya review cara menyambungkan HP ini akan merekam otomatis kalau kita kasih memori dan kalau sudah dipasang nanti kita cek di sini ini akan merekam otomatis di sini bro kita cek di sini nah dia kalau ada 100% gini atau berapa persen berarti dia berterbaca dan lebih baik kita cintang semua ini nanti yang otomatis merekam dan untuk mengecek reply nya atau hasil videonya kita klik di sini ini 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 bro oke dia sudah merekam tadi dari awal kita menancapkan ini karena ini sudah tak kasih memori bro oke seperti itu untuk melihat hasil videonya oke apalagi ya sudah ya ya ini kalau kita mau ngatur sandi di sini bro ini kan WP nya tak sandi ya ini untuk mengaturnya disini ya salah password ini nah ini nanti kita masukkan password disini ada pengaturannya tinggal oke oke aja kalau udah dia akan memakai sandi biar orang lain tidak bisa menyambung tidak bisa membuka CCTV ini kalau ada kata sandi yang lebih aman bro oke segitu saja untuk reviewnya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like dan subscribe bro dadah ш EMB 0 6 10 12 20 21